selamat menikmati channel versi terbaru dan juga masalah monetisasinya ya guys, cara daftar dan juga cara buatnya, cara buat akunnya gitu nah di video kali ini aku bakal bikin video tutorial cara daftar atau cara buat akun channel youtube versi terbaru dan lebih simple dari yang sebelumnya dan disini juga aku pengen ngejelasin masalah seputar monetisasi yang sudah diperbarui sama pihak youtube dan nanti juga di akhir aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk di kolom komentar video aku so pastikan sebelum kita mulai ke video tutorialnya, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe ya guys, youtube channel aku supaya semakin berkembang dan langsung aja sekarang kita mulai ke video tutorialnya, let's go sorry banget ya guys kalau agak bersik ya karena lagi hujan nah disini juga aku pengen ngasih tau untuk langkah yang pertama itu kalian harus miliki akun email akun email itu bebas memakai versi dari gmail atau dari yahoo ya itu bebas tapi aku lebih prefer ke versi gmail aja sih karena disini aku contohinnya pake akun google ya akun gmail nah kalian buat akun email terus kalian pastikan akun email itu minimal berusia 17 tahun ya guys nah kalau udah langsung aja kita masuk ke tutorialnya oke guys untuk langkah yang pertama sekarang langsung aja kita buka aplikasi youtube yang seperti biasa nah ini langsung aja kita buka nah selanjutnya disini kalian klik yang di bawah ini yang koleksi terus kalian pilih yang profil kalian di atas ini pojok kanan atas kalian tekan lama terus kalian pilih email yang kalian tadi sudah buat ya yang email kalian ingin daftarkan untuk buat akun channel youtube nya ini aku masih pake email asli aku nah disini aku udah buat emailnya nah ini dia emailnya dan sekarang langsung aja disini kalian klik koleksi lagi lalu kalian klik yang profil kalian di pojok kanan atas nah disini bakal muncul tampilan seperti ini ini langsung aja kalian klik yang channel anda oke guys jadi ini tampilannya kita disuruh untuk membuat akun channel youtube jadi ini tuh baru email aja ya guys dan ini kita hanya bisa menggunakan untuk menonton video dan juga mensubscribe aja kita belum bisa untuk menyukai video dan juga memberi komentar nah disini kalo misalkan kalian udah baca ini ini kalo kalian mau langsung buat kalian tinggal klik aja yang buat channel oke guys jadi ini adalah tampilan channel yang sudah aku klik tadi tadi kan aku habis klik buat channel dan tampilan channel aku seperti ini sekarang ini tandanya kalian sudah memiliki akun channel youtube nah sekarang aku bakal kasih tau untuk proses selanjutnya untuk proses selanjutnya sekarang disini aku pengen buka tampilan youtube versi website lewat browser di handphone dan kita bakal masuk ke tampilan creator studio versi terbaru atau youtube beta so langsung aja sekarang kita masuk ke browsernya dulu guys disini aku pake google chrome ya dan disini langsung aja kita klik kita cari creator studio nah ini yang paling atas ya langsung aja kalian klik seperti biasa guys kita ubah dulu situs desktopnya ya disini juga aku masih pake akun email aku yang asli jadi kita bakal ubah dulu sambil menunggu nah ini aku ubah dulu ya guys langsung aja disini kan ada profile aku pengen ganti akun dulu pake akun yang tadi nah selanjutnya disini aku pengen masuk ke tampilan youtube studio ya oh iya ini buat kalian yang belum keliatan ya nih kalian klik profile kalian terus kalian pilih yang youtube studio ini kalian tunggu deh nah guys jadi ini dia tampilan ini langsung aja kalian klik oke aja ya kalau muncul tampilan seperti ini nah jadi ini bentuk tampilan versi youtube studio terbaru ya atau aku coba landscape aja ya tampilannya ya tunggu aku landscape dulu biar lebih enak juga oh iya ini kalau ada tampilan kayak gini langsung aja kalian tutup ya klik tutup dan aku mau coba ubah tampilan landscape dulu ya oke guys jadi ini aku udah ubah tampilannya menjadi landscape ya nah jadi ini bener-bener tampilan dari creator studio youtube beta aku dari channel aku yang baru banget aku buat tadi guys jadi belum ada apa-apa sama sekali belum ada hitungan sama sekali nah ini masih bener-bener kosong banget ya dan sekarang langsung aja disini kalian lihat ada menu disebelah kiri ini ini kalian cari yang gambar uang ya nah kayak gini nih yang gambar dolar memonetisasi langsung aja kalian klik nah sekarang disini aku pengen menjelaskan tentang tata cara yang terbaru ya untuk bisa memonetisasi channel kita ini aku scroll dulu ke bawah nah jadi sekarang tuh tampilannya udah kayak gini guys udah gak ada pilihan kayak di creator versi klasik ya disini kalian bisa baca ya dengan jelas disini agar dapat mengikuti program partner youtube channel anda perlu 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscribers channel anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi youtube nah guys jadi sekarang untuk bisa mendaftarkan channel kalian ini ke google adsense atau untuk bisa mengikuti program youtube program partner ya atau ypp itu kalian minimal tuh harus memiliki dulu 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir ini kan channel aku masih nol banget ya guys baru bikin banget dan belum ada video sama sekali nah berarti disini caranya tuh untuk bisa mendaftar kita kumpulin dulu kita rajin upload dulu sampai kita mendapatkan syarat yang sudah ditentukan ya itu 1000 dan juga 4000 nah guys jadi disini kalian tuh cukup aja untuk konsisten mengupload video-video dan kalian bisa mengaktifkan notifikasi ya kalau kalian tuh sudah memenuhi persyaratan disini aku kasih tau caranya ini langsung aja kalian klik yang beritahu jika saya memenuhi syarat nah itu langsung di klik dan itu sudah ter checklist ya jadi nanti kalau misalkan kalian udah memenuhi persyaratan dari pihak youtube yang 1000 dan juga 4000 jam waktu tonton itu kalian bakal menerima email kalau kalian tuh sudah memenuhi persyaratannya kayak gitu guys jadi sekarang intinya kalian cukup aja untuk konsisten rajin upload video-video original dan nanti kalian baru bisa mendaftarkan akun youtube kalian ini untuk bergabung dengan mitra youtube dan kalian jangan langsung pergi aja ya karena nanti di akhir video aku bakal kasih tau semua pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyain aku bakal jawabin so kalian tonton sampai habis oke guys jadi itu dia video tutorialnya cara membuat akun channel youtube dan juga untuk proses pembaruan ya tahapan sekarang tuh kayak gimana tuh kayak gitu guys jadi kalian harus minimal memiliki 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang dulu baru kalian bisa mendaftarkan akun youtube channel kalian itu bergabung dengan mitra youtube ya jadi sebenarnya gak ada bedanya sih ya sama versi creator studio klasik jadi kan kalau misalkan versi creator studio klasik itu kan kita bisa daftar sambil ngumpulin nah kalau sekarang itu kita ngumpulin dulu baru nanti kita daftar kayak gitu tapi intinya sama aja persyaratannya juga masih sama 1000 subscribers juga 4000 jam tonton dalam 12 bulan terakhir dan ini sudah diperbarui dari bulan Oktober 2019 kemarin guys disini juga ada poin-poin yang pengen aku jelasin ke kalian oke guys jadi disini aku pengen informasiin beberapa info yang menurut aku cukup penting untuk kalian ketahui disini aku bakal jelasin checklist pengajuan program partner youtube jadi nanti tuh prosesnya seperti apa sih sampai kalian tuh bisa disetujimisasi nah ini alurnya guys aku bakal kasih tau yang pertama itu pastikan channel kalian itu sudah mematuhi kebijakan dan juga pedoman dari pihak youtube ya guys tentunya dan pastinya itu jadi kalau misalkan kalian mau youtube itu kalian harus pahamin dulu kalian harus cari tau dulu apa aja sih yang boleh dan gak boleh sama pihak youtube itu tuh apa kalian pelajarin dulu terus yang kedua disini kalian dijelasin harus memiliki setidaknya 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton publik yang valid nah itu juga pastinya kalian udah harus tau banget ya guys apa sih 1000 dan juga 4000 jam waktu tonton aku juga udah sempet bikin videonya aku udah jelasin apa sih 4000 jam waktu tonton dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid itu apa jadi hanya video yang di versi publik aja yang hanya dihitung ya guys ada beberapa video-video yang gak bakal dihitung jumlah viewersnya seperti video pribadi atau private terus video tidak publik video diklaim dihapus dan kampanye trufai nah itu jadi itu gak dihitung ya guys jumlah viewersnya terus selanjutnya barulah setelah itu kalian bisa mengajukan persyaratan YPP atau youtube program partner ya guys disitu kalian bisa mengajukan persyaratan untuk mengkaitkan antara akun youtube kalian ke akun si adsense nya itu terus kalau setelah kalian kaitkan itu nanti proses lanjutnya adalah channel kalian itu akan ditinjau ya sama pihak youtube dan nanti akan diberitahu jika sudah disetujui monetisasi nah itu guys jadi aluran nanti seperti itu jadi kalian gak bingung lagi deh kalian yang pertama yang pasti harus ya harus patuh kedua harus memiliki persyaratan itu 1000 dan juga 4000 yang ketiga nanti kalian mengajukan pendaftaran yang keempat itu kalian mengkaitkan antara akun youtube channel kalian sama si akun adsense kalian yang kelima kalian akan ditinjau nah setelah ditinjau setelah disetujui nah kalian bisa lihat video akunnya di atas aku udah share juga apa aja sih yang harus kalian lakukan setelah kalian dituju monetisasi dan disini aku juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak banget ditanyain ya banyak banget sebenernya banyak banget di kolom komentar nanya-nanya pertanyaan ini nah makanya aku bakal jawabin beberapa pertanyaan langsung aja kita masuk ke question number one yang pertama itu bagaimana jika kita tuh gak memenuhi jumlah minimum program atau yang kayak bisa kita lihat kita tuh gak dapet 1000 sama 4000 jam aku tonton itu tuh gimana jadi guys kalian gak usah pikirin itu yang pasti kalian tuh harus fokus aja membuat konten yang original dan tetap terus konsisten mengupload video ya guys ya kalian gak usah pikirin kayak gitu karena si pihak youtube tuh bakal terus menghitung dan mereka bakal kasih bakal kasih kalian kesempatan tentunya nah kalian tinggal rajin aja upload dan kalau bisa di lebih naikin ya kualitas video kalian terus juga tontonan kalian tuh yang lebih berbobot gitu pokoknya dinaikin lah jumlah viewersnya gitu kalian ya berusaha aja untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat kayak gitu terus selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya itu apakah jika kita sudah memenuhi persyaratan itu kita tuh bakal langsung disetujui mensasi jawabannya adalah tidak ya guys jadi kalian bakal ngantri dulu yang pasti kalian bakal ditinjau dulu dan kalian bakal masuk antrian dan nanti kalian tinggal tunggu aja sampai channel kalian itu sudah disetujui jadi gak ada yang langsung tiba-tiba diterima setelah kalian memenuhi persyaratan kayak gitu ya karena yang mau nge-youtube itu banyak guys gak cuma kalian doang jadi pihak youtube tuh harus dinjau dulu oke guys pertanyaan terakhir the last question yaitu adalah bagaimana kalau misalkan kita tuh sudah mendaftar atau sudah mengajukan permohonan di versi kreator studio klasik yang lama nah ini pasti kalian jadi pertanyaan besar banget kan jadi jawabannya adalah kalian gak perlu khawatir guys jadi nanti kalau misalkan kalian emang sudah memenuhi persyaratannya kalian tinggal kaitkan aja langsung akun adsense kalian dan kalian bakal langsung masuk antrian jadi kalian gak perlu mikirin lagi kalian harus daftar lagi enggak guys jadi kalian tinggal kaitin aja akun adsense kalian yang waktu itu udah kalian ajukan dan nanti pihak youtube bakal masukin kalian ke kolam antrian untuk proses peninjauan jadi sebenernya udah gak ada gak ada ribetnya lagi ya udah lebih enak malah gitu lebih gampang ya pokoknya kalian tinggal ya rajin aja upload konsisten video-video original dan juga lebih menarik viewers biar kalian lebih cepat mendapatkan 4.000 jam waktu tonton kan jadi gak nyambung ya oke guys jadi tadi itu dia video tutorial beserta penjelasan untuk persyaratan monetisasi versi terbaru dan juga gimana cara buat akun channel versi terbaru lebih mudah yang pastinya ya sebenernya itu udah lama sih emang kayak gitu caranya cuman disini aku bikin biar lebih mudah karena kalau di cara yang video tutorial sebelum itu agak sulit ya aku bikinnya nah jadi segitu aja videonya semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian so pastikan sebelum kalian tinggalkan video aku jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe ya guys youtube channel aku supaya semakin berkembang and happy trying di rumah dan see you on my next video bye 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 Terima kasih telah menonton!